PEMBICARA 1 Saat itu pihak sekolah dan murid tengah melakukan kegiatan belajar mengajar Selain murid SD di SD Negeri Kurancis juga terdapat murid taman kanak-kanak Firman, operator sekolah SD Negeri Kurancis mengatakan penyegelan gerbang SD Negeri Kurancis tidak membuat kegiatan belajar mengajar murid SD dan taman kanak-kanak terganggu Murid dan orang tua masuk sekolah melalui pintu samping Belum diketahui pasti apa motivasi penyegelan dari ahli waris Pihak sekolah menyerahkan persoalan sengketa aset ini kepada pemerintah Kota Serang Pihak sekolah berharap masalah sengketa aset agar secepatnya diselesaikan pemerintah Kota Serang dengan ahli waris Agar tidak mengganggu psikologi murid dan guru SD Negeri Kurancis kejamatan taktakan Kota Serang, Banten Darma Wijaya, Jurnalis Banten TV, dari Serang memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!